Halo teman-teman kembali lagi bersama dengan saya Joel Christian pada kali ini saya akan membahas bagaimana cara memberikan warna pada permukaan di bidang Sketchup jadi caranya itu menggunakan paint bucket tool paint bucket tool itu lambangnya cap ya atau dengan menggunakan shortcut B nah kita melihat disini ada materials pada materials ini terdiri dari beberapa warna ya kita bisa pilih warna yang kita inginkan kemudian misalkan kita pakai warna ini caranya gimana memperi warna ke dinding caranya tinggal kita klik face di dalam group nah kalian tinggal pencek B lalu klik kiri nah ini udah memberi warna ya seperti ini nah kemudian kita juga harus beri warna setiap objek pada Sketchup karena pada nantinya setiap objek ini akan kita berikan material entah itu kayu entah itu hanya cat atau entah itu bebatuan intinya tetap harus kita beri warna tujuannya apa supaya nanti benda yang warnanya sama ketika diberikan material maka akan berubah seperti contoh begini misalkan mau warnanya itu sama semua nih clean sama pintu jendelanya kita harus beri warna seperti ini kalau kayak kaca ini kan otomatis berbeda kita beri warna lain warna yang lebih kelihatan deh nah lantai kan juga warnanya beda nah kayak gini ya supaya nanti warnanya itu bakal berubah menjadi material yang sama nah gimana kalau kita mau mewarnai seluruh bidang ini kan kalau kita klik satu-satu gak mungkin dong pasti bakal lama banget caranya gini kalian pencet B kemudian kalian klik dulu warna yang pengen kalian ambil jadi warna dengan cara pencet out dia akan berubah bentuknya seperti ini seperti pipet ya kalau udah kalian klik nah karena kalian lihat warnanya akan berubah yang dibagi material kalau udah kalian masuk ke grup lalu kalian pencet B dan pencet shift nah nanti akan ada tiga-tiga titik di bagian bawahnya tuh kalian bisa langsung warnain semua nah warnanya akan berubah semua ini jadinya nih jadi kalian nggak perlu capek-capek mewarnai setiap bidang satu-satu cukup seperti itu aja oke sekarang saya akan warnain dulu sesuai warna yang saya inginkan ya ini cuma selera aja kalian kalian mau warnanya lain juga boleh saya mau nanti dindingnya itu warna biru muda lalu lantainya pakai kayu dan yang pintunya ini pakai warna putih aja ini jadi cepetkan B shift nah kayak gini ya nah kemudian saya mau membahas fitur lain pada paint bucket tool ini jadi kalian lihat di bagian material ini kita bisa klik scroll ke bawah ini ya itu ternyata ada banyak bagian ada 3d printing ada tekstur aspal ini tuh tekstur ya disebutnya ada juga brick the carpet color dan lain-lain jadi kalian udah punya banyak material dasar dari dari kecapnya sebenarnya ini sebenarnya kalau kalian pakai aja ya kalian juga mau pakai material atau tekstur dari luar dari internet juga bisa nih nah untuk kaca saya pakai ini ya glass and mirror pakai yang ini jangan lupa B dan shift nah jadinya semuanya berubah ya kemudian dia juga punya fitur lain nih ada edit namanya jadi kita bisa ubah warnanya contoh kita mau ubah warna hijaunya nih kita tinggal B jangan lupa kalian pencet up untuk mengklik warnanya kemudian tinggal kalian ubah aja nih dari sini nah ini gradient color bisa kalian ubah kayak gitu ya kemudian kalau mau pakai tekstur dari luar bisa ini kalian terpakai use texture image cuma itu akan kita bahas di pembahasan berikutnya ya kemudian ada namanya opacity ini itu tuh menunjukkan ketransparan keteransparan benda jika 100% maka bendanya itu tidak transparan kalau kalian rubah angkanya semakin kecil angkanya maka semakin transparan dia ini kalau 50 kalau kita bikin 10 nah tuh dia transparan kan jadi face yang dalamnya kelihatan nah kayak gitu ya kemudian ada juga fitur lainnya misalkan kita ingin menggunakan material bawaan contohnya oke ini nih contoh aja ya nah cuma kalian mau atur besar teksturnya nih ini bisa diatur disini jadi dia ada ukuran tinggi dan lebar dari tekstur tersebut tinggal kalian atur aja misalkan angkanya kalian ganti jadi 1000 atau kalian ganti jadi 500 atau 2000 kayak gini ya jadi kita juga bisa atur besar kecilnya ukuran teksturnya di material ini udah kita balikin lagi aja oke jadi gini adalah cara memberi warna pada face disk kecap sampai disini dulu video saya kali ini sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih terima kasih